Pemirsa bakal calon bupati melalui jalur independen Lili Muslihat, terlibat cekcok dan adu mulut dengan sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Bandung yang tengah melakukan pengamanan di kawasan kantor KPU Kabupaten Bandung Jumat pagi. Lili melayangkan protes secara langsung menuntut agar pendaftaran dirinya bersama pasangannya, Wida Hendrawati, bisa diterima oleh KPU dan bisa ikut serta dalam pilkada kebupaten Bandung pada Desember 2020 mendatang. Kita nyatakan dulu bahwa pakapulis-pulis juga menyatakan kita harus mengganggu di sini dan kita harus ke Polresta, padahal berangkat dari sana. Sudah bukan tahapannya lagi pendaftaran. Sampai itu dari KPU sampaikan. Hari pertama pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung diwarnai aksi cekcok dan adu mulut antara bakal calon bupati melalui jalur independen Lili Muslihat dengan sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Bandung yang tengah melakukan pengamanan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Jumat pagi. Adu mulut terjadi bermula saat rombongan Lili Muslihat mendatangi kantor KPU Kabupaten Bandung untuk melayangkan protes dan tuntutan pendaftaran dirinya bersama pasangannya, Wida Hendrawati, yang ditolak oleh pihak KPU beberapa waktu lalu. Bahkan Lili mengatakan KPU melakukan hal yang tidak etis dengan menyimpan ratusan ribu berkas dukungan terhadap dirinya di atas aliran salokan yang tepat berada di depan kantor KPU. Gesekan pun tak terhindarkan ketika petugas kepolisian mencoba melakukan mediasi agar Lili Muslihat segera meninggalkan kantor KPU, karena bisa mengganggu kondusivitas sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia. Ini dilakukan oleh itu, Pak, ini kita sampaikan di media kawan-kawan, jadi bahwa kawan-kawan bisa nampak dengan jelas apa yang mereka lakukan terhadap kami. Pada jauh sebelumnya kami, Pak Polres, Tabes, sudah kesempatan bahwa kami tidak akan mengganggu, bikin gaduh, segala macam. Tetapi hari ini adalah jadwal buat kami, buat partai, disitu disebutkan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 daftar percalon. Disebutkan disitu apakah partai atau persoarangan di dalam jadwal itu. Tetapi Bapak nampak bahwa kami jangankan daftar, masuk saja tidak boleh. Padahal sampai hari ini, jelas-jelas keputusan Bapak Baslu sudah memenangkan kami. Kami sudah dimenangkan melalui keputusan Bapak Baslu, tadi yang sedikit saja itu, ini kan, bahwa permohonan kami dikabulkan. Tadi bilang dia sudah tutup, dia bilang sudah habis waktu. Kalau habis waktu, sidang itu tidak sah, pada KPU juga hadir. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan surat keputusan atau SK bagi pendaftar bakal calon melalui jalur persoarangan atau independen. Ya, itu sudah saya berkali-kali saya sampaikan, bahwa kita tidak mengeluarkan SK tentang seseorang untuk lolos sebagai bakal pasangan jali persoarangan. Sehingga kami tidak bisa menerima, kecuali yang dari partai politik. Oke, terima kasih sementara ya. Setelah cek cok dan adu mulut berlangsung sekitar 30 menit, akhirnya petugas kepolisian bisa membuarkan kerumunan masa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di hari pertama pendaftaran paslon Bupati Kabupaten Bandung.